KONTAK TEMBAK Kejadian kontak tembak berjarak sekitar 130 meter dari kantor Bupati Intan Jaya, atau berjarak 350 meter dari kantor KPU Intan Jaya. Kapolres Intan Jaya AKBP Afrizal Asri yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa korban dalam kontak tembak ini berjumlah dua orang. Satu orang dari TNI Raider 330 dan satu orang masyarakat, kata Kapolres. Kini, kata Kapolres, kedua korban telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika dengan menggunakan helikopter milik TNI. Tadi siang pukul 14.32 Witt Heli TNI telah take off, ungkapnya. Tadi siang ayat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati